Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah Mark Antony. Mark Antony adalah atau Marcus Antonius adalah jenderal dan negarawan dari Roma Wikuno. Dia juga merupakan orang kepercayaan Julius Caesar. Lahir pada tahun 83 sebelum masehi dari keluarga Plebeian dengan koneksi yang baik, Antony kehilangan ayahnya pada usia 12 tahun, yang memperburuk kesengsaraan keuangan keluarganya. Menurut sejarawan Plutarch, Antony adalah seorang remaja yang melanggar aturan. Dia menghabiskan banyak masa remajanya berkeliaran di jalan-jalan belakang Roma dan kedai minuman, minum, berjudi dan membuat skandal orang-orang sezamannya dengan urusan cinta dan hubungan seksualnya. Kebiasaan belanjanya mendorongnya ke dalam utang, dan pada 58 sebelum masehi ia melarikan diri ke Yunani untuk melarikan diri dari krediturnya. Karir militer Antony dimulai pada 57 sebelum masehi, dan dia membantu mengamankan kemenangan penting di Alexandrium dan Macarus pada tahun yang sama. Hubungannya dengan Publius Clodius Pulcher berarti dia dengan cepat berhasil mengamankan posisi staf militer Julius Caesar selama penaklukan Galia. Keduanya mengembangkan hubungan persahabatan dan Antony melampaui dirinya sebagai seorang komandan, memastikan bahwa ketika karir Caesar maju, begitu pula karirnya. Sebagai penguasa, pemimpin kedua, Caesar, ketika Caesar berangkat ke Mesir untuk memperkuat kekuatan Romawi di kerajaan di sana, Antony ditugaskan untuk mengatur Italia dan memulihkan ketertiban ke daerah yang telah terkoyak oleh perang. Namun selama pemerintahannya, terjadi ketidakstabilan dan anarki. Hal inilah yang menyebabkan Caesar kembali ke Italia lebih awal. Hubungan antara pasangan itu rusak parah sebagai akibatnya, Antony dicopot posisinya dan ditolak janji politiknya selama beberapa tahun. Julius Caesar dibunuh pada tanggal 15 Maret 44 sebelum masehi. Antony pergi bersama Caesar ke senat hari itu, tetapi dihadang di pintu masuk Teater Pompey. Ketika para konspirator mengatur Caesar, tidak ada yang bisa dilakukan. Upaya Caesar untuk melarikan diri dari tempat kejadian tidak membuahkan hasil tanpa ada seorangpun di sekitarnya untuk membantunya. Antony adalah satu-satunya konsul setelah kematian Caesar. Dia dengan cepat merebut kas negara dan calpurnia, janda Caesar, memberinya kepemilikan surat-surat dan properti Caesar, memberinya pengaruh sebagai pewaris Caesar dan secara efektif menjadikannya pemimpin vaksi Caesar. Meskipun kehendak Caesar menjelaskan keponakan remajanya Octavianus adalah ahli warisnya, Antony terus bertindak sebagai kepala faksi Caesar dan membagi sebagian dari warisan Octavianus untuk dirinya sendiri. Tidak mengherankan, Octavianus tidak senang karena warisannya ditolak, dan Antony semakin dipandang sebagai tiran oleh orang-orang di Roma. Meskipun itu ilegal, Octavianus merekrut veteran Caesar untuk bertarung bersamanya, dan ketika popularitas Antony berkurang, beberapa pasukannya membelot. Antony kalah telak dalam pertempuran Mutina pada April 43 sebelum masehi. Dalam upaya untuk menyatukan warisan Caesar, Octavianus mengirim utusan untuk menegosiasikan aliansi dengan Mark Antony. Bersama dengan Marcus Aemilius Lepidus, gubernur Gaul Transalpine dan Spanyol Dekat, mereka membentuk kediktatoran tiga orang untuk memerintah Republik selama lima tahun. Dikenal sebagai triumvirat kedua hari ini, tujuannya adalah untuk membalas kematian Caesar dan berperang melawan para pembunuhnya. Orang-orang membagi kekuasaan hampir sama di antara mereka dan membersihkan Roma dari musuh-musuh mereka, menyita kekayaan dan properti, mencabut keluarga negaraan dan mengeluarkan surat perintah kematian. Octavianus menikahi putri tiri Antony, Claudia, untuk memperkuat aliansi mereka. Octavianus dan Antony tidak pernah menjadi teman tidur yang nyaman, keduanya menginginkan kekuasaan dan kemuliaan. Meskipun ada upaya untuk berbagi kekuasaan, permusuhan mereka yang berkelanjutan akhirnya meletus menjadi perang saudara dan mengakibatkan runtuhnya Republik Romawi. Atas perintah Octavianus, Senat menyatakan perang terhadap Cleopatra dan mencap Antony sebagai pengkhianat. Setahun kemudian, Antony dikalahkan di pertempuran aktium oleh pasukan Octavianus. Antony dan Cleopatra menjalani kisah cinta di Alexandria yang dimulai ketika Mark Antony, salah satu mitra penguasa Romawi, menggunakan Cleopatra dalam perangnya melawan Partia. Pada 40 sebelum masehi, Cleopatra melahirkan anak kembar, yang dia beri nama Alexander Helios dan Cleopatra Selene. Antony telah meninggalkan Alexandria untuk kembali ke Italia, di mana ia dipaksa untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Octavianus. Sebagai bagian dari penyelesaian ini, ia menikahi saudara perempuan Octavianus, Fulfia, tiga tahun kemudian. Namun, Antony yakin bahwa dia dan Octavianus tidak dapat mencapai pemahaman. Antony kemudian kembali ke timur di mana dia bertemu kembali dengan Cleopatra. Selain itu, Antony membutuhkan dukungan keuangan Cleopatra untuk kampanyenya yang tertunda melawan Partia. Sebagai imbalannya, Cleopatra menuntut untuk merebut kembali sebagian besar kekaisaran timur Mesir. Antony dan Cleopatra menghabiskan musim dingin 32-31 sebelum masehi di Unani. Senat Romawi, bagaimanapun, mencabut Antony dari calon konsulatnya untuk tahun berikutnya, dan kemudian menyatakan perang melawan Cleopatra. Perang itu disebut pertempuran Laut Aktium, di mana Octavianus menghadapi pasukan gabungan Antony dan Cleopatra pada 2 September 31 sebelum masehi. Antony dan Cleopatra melarikan diri ke Mesir. Setelah invasi Octavianus ke Mesir, Antony yakin dia sudah kehabisan pilihan. Dengan tidak ada tempat lain untuk berbalik dan percaya bahwa kekasihnya, Cleopatra, sudah mati, dia mengarahkan pedangnya ke dirinya sendiri. Setelah menimbulkan luka mematikan pada dirinya sendiri, dia diberitahu bahwa Cleopatra masih hidup. Teman-temannya membawa Antony yang sekarat ke tempat persembunyian Cleopatra dan dia pun meninggal dalam pelukan Cleopatra, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like dan subscribe channel kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.